Ketika melihat hewan atau binatang yang lucu, akan muncul keinginan untuk menyentuh, mengelus, dan bermain dengannya. Tapi tahukah kalian, bahwa tidak semua hewan lucu dan kecil itu aman untuk diajak berinteraksi? Ada juga hewan yang memiliki penampilan kecil dan lucu ternyata bisa membahayakan manusia. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak boleh sembarangan ketika bertemu dengan hewan apapun. Platipus Berbicara soal binatang platipus, binatang ini bisa dibilang sangat unik. Selain memiliki tubuh seperti berang-berang dan paruh seperti bebek, platipus termasuk hewan mamalia tapi juga bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Binatang semi-akuatik ini banyak ditemukan di Australia bagian timur. Karena bentuknya yang lucu ini membuat banyak orang berpikir bahwa hewan ini jinak dan bisa dipelihara. Hewan yang bisa tumbuh hingga seberat 2 kg ini termasuk hewan yang beracun. Platipus memiliki taji di bagian belakang cakarnya yang bisa menyuntikkan racun. Hanya platipus jantan yang diketahui memiliki racun dan digunakan untuk berkelahi memperebutkan wilayah dan mempertahankan diri. Kanguru Australia memiliki banyak hewan berbahaya seperti hiu, blue ring octopus, irukanji jellyfish, dan laba-laba. Tapi di Australia juga kalian bisa menemukan hewan lucu seperti koala dan tentu saja kangguru. Baik koala dan kangguru, kedua hewan ini jadi hewan yang sangat populer dari Australia. Dan dari koala dan kangguru, yang harus diwaspadai adalah kangguru. Kangguru adalah hewan mamalia berkantung yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Kangguru memiliki kaki kuat yang bisa membuat melompat dalam waktu yang lama dan tinggi. Kaki kangguru ini yang mesti kalian waspadai. Meski jangan dijumpai kangguru menyerang manusia, bukan berarti kasus kangguru menyerang manusia itu adalah nol. Masih ada beberapa kasus manusia yang mendapatkan serangan dari kangguru. Kangguru yang merasa terganggu dengan kehadiran manusia akan menyerang dengan cara menandangnya. Jika tendangannya mengenai bagian vital, kalian bisa mengalami cedera fatal. Tasmanian Devil Siapa di sini yang mengenal Tasmanian Devil lewat kartun? Tasmanian Devil adalah karakter yang tampil di acara kartun Warner Bros. Yang menciptakannya adalah Robert Mackingson dan Sid Marcus. Tentu ketika menciptakan sebuah karakter karena ada inspirasinya. Inspirasinya didapat dari hewan di dunianya dengan nama yang sama. Hewan yang termasuk dalam kategori hewan berkantung dan marsupial ini diberi nama Tasmanian Devil karena banyak ditemukan di pulau Tasmania. Devil dikarenakan penampilan dari sifatnya yang seperti iblis. Tidak kenal rasa takut dan berani menyerang siapa saja. Terlepas dari imajenya yang kecil dan lucu, Tasmanian Devil memiliki gigi dan kuku yang tajam. Tentu kalian tidak mau jika sampai digigit dan dicakar dari hewan karnivora ini kan? Kudanil Besar, namun lucu. Itulah yang menggambarkan dari sosok kudanil. Meski kudanil termasuk hewan darat, hewan satu ini sangat suka berendam di air. Dalam keadaan biasa, kudanil bisa terlihat tenang dan jinak. Tapi jika sesuatu yang masuk ke wilayahnya dan mengganggunya, barulah karakter aslinya keluar dan kalian tidak akan mau berhadapan dengan hewan satu ini. Memang tubuh kudanil besar, tapi kudanil bisa berlari lebih cepat dari manusia. Giginya yang besar, panjang, dan tajam cukup kuat untuk menghancurkan tubuh dan tulang manusia. Kudanil merupakan hewan yang teritorial. Jadi, kalian jangan coba-coba untuk masuk ke dalam wilayah kudanil, atau kalian akan dikejar. BBC melaporkan bahwa hampir 500 orang meninggal dunia di Afrika karena serangan kudanil. PAPERFIS Jangan mengira ikan kecil ini tidak berbahaya. Apalagi kalau kalian yang baru mengenal ikan ini di film Finding Nemo. Ikan ini memang kecil dan terlihat tampak tak memiliki ancaman. Tapi ketika ikan ini merasa terancam, ikan ini bisa mengambungkan tubuhnya dan mengeluarkan duri yang bisa menusuk predator. PAPERFIS memiliki dua mode, yakni mode biasa dan mode terancam. Dalam mode biasa, dia akan berenang biasa dalam ukuran kecil. Ketika dia merasa terancam, entah itu karena predator atau diganggu oleh manusia, tubuhnya akan membesar dan keluar duri tajam. Ancaman bukan dari durinya saja, tapi juga racunnya yang bernama Tetrodotocin. Tetrodotocin adalah racun berbahaya yang 1200 kali lebih mematikan dibandingkan cyanida. Hanya beberapa tetes saja bisa membunuh 30 manusia dewasa. Diketahui saat ini tidak ada antidote untuk racun ikan PAPERFIS. Terima kasih telah menonton!